Kalau ada Akun aslinya bunda. Belum menghinta rasulullah. Bunda screenshot. Bunda screenshot akun itu siapa menghina rasulullah SAW, siapa menghina Allah, siapa menghina Islam. Bunda screenshot akunnya nanti malam kita temui dia. Kita punya aslında dia yang kuat. Nanti malam kita cari dia bunda. Screenshot siapa? Bajingan-bajingan yang menghina rasulullah, siapa menghina Allah, siapa menghina Islam. Islam kalian ambil ya masuk ke dalam Bible Anda terus dia tidak dia tidak pakai ustaz sebagai proper name atau nama malah dia sebutkan sebagai generic name atau sebutan misalnya kalau kalau misalnya presiden Indonesia presiden itu kan sebutan nama presiden kita Jokowi nah dia balik itu nama dia jadikan sebutan Tuhan Allah dia nama apa nama nama Allah itu dia jadikan sebutan ya dia baliklah Ustadz ya mohon maaf dia balik nah itu ingin kami menuntut supaya mereka tuh sadar dan mengembalikan pada tempatnya karena kalau kita lihat ya Ustadz ya mohon maaf mohon maaf di dalam Bible mereka itu yang berbahasa Yunani ya original textnya itu nama sembahan mereka itu Theos dan kalau kita lihat Bible luar negeri itu God ya Ustadz ya terus kenapa mereka menerjemahkan God atau Theos itu dengan Allah Allah nama sembahan orang Islam mohon maaf Ustadz tanggapannya gimana Ustadz ya karena memang mereka mereka itu sudah dekat dengan Islam Bunda saya yakin semua orang Kristen nanti akan masuk Islam Insya Allah semua akan masuk Islam yang mau belajar ya semua yang mau belajar pasti akan temukan Islam itulah agama yang benar dia akan temukan semuanya Insya Allah nanti apalagi kita yakin Nabi Isa al-islam akan turun ke dunia untuk menjelaskan ke seluruh pengikutnya aku bukan Tuhan itu di Al-Quran dijelaskan sejelas-jelasnya ya maka dia patahkan salib-salib semua kemudian babi-babi dibunuh itu di Al-Quran jelas itu akidah kita itu keyakinan kita jadi kalau mereka sudah mulai menyebut nama Allah itu bagus bagus Bunda nggak ada masalah jadi kalau memang dia menganggap Allah Nabi Isa itu Allah itu sebuah kebodohan dan perlu kita beritahu kalau dia tidak mau diberitahu ya sudah tidak ada paksaan Al-Quran Al-Quran Al-Fiddin cuma satu hal yang perlu kita pahami sebagai ahli diskusi ya yang ahli debat disini berdebat dengan orang bodoh itu mengeraskan hati paham menceritakan keindahan kepada orang buta adalah sebuah kesiasian memperdengarkan lagu merdu kepada orang tuli adalah sebuah pekerjaan yang membuang-buang waktu ya tapi kalau dia mau dengar dia dengar kita perdengarkan kalau dia mau melihat kita perlihatkan tapi kalau ada orang yang menutup matanya kan saya sudah bilang kita sudah bawakan lampu yang terang ini matahari sudah terbit tapi kita suruh buka mata dia nggak buka dia nggak mau buka matanya susah menjelaskan Kak jadi Bunda kalau Bunda berdebat maka bagus tadi Bunda Hesti ketika ada orang yang tidak mau membuka matanya diturunkan saja berarti dia bukan orang yang mau belajar nah jelaskan belajar ini loh ini yang kalian yang kami tahu jelaskan maka saya suka mendengar saya dengar apa yang mereka sampaikan saya dengar kalau salah saya kasih tahu salah ini nggak betul bang Allah itu satu bang di Indonesia ini kita Pancasila itu ketuhanan yang maesah jadi yang boleh hidup di Indonesia sebetulnya hanya orang yang bertuhankan satu saja bukan dua atau tiga ya jadi ini sebetulnya harus kita pahami oke Ustaz aku salah sedikit Ustaz tapi gini Ustaz mohon maaf mohon maaf dan mohon maaf gini kami menilainya gini Ustaz itu cara mereka itu apa ya terlebih kepada untuk mengkristankan saudara-saudara kita yang masih awam itu ya pemahaman kami Ustaz sehingga kami apa terlebih untuk membentengi lah ya menyampaikan bahwa loh mereka itu begini dan begitu loh Tuhan yang mereka sembah itu beda dengan apa yang Islam sembah kan tujuan mereka kami menilai tujuannya mereka itu untuk mengkristankan kristen kan ya kristenisasi mereka kan gitu Ustaz sehingga mereka memakai nama Allah dalam bibelnya dia tidak mau ganti aku heran aja kenapa enggak mau dia ganti ya bunda ya Ustaz silahkan kalau kita tidak berdakwah kita akan terdakwah kalau kita tidak ajak mereka masuk Islam dia ajak kita masuk Kristen saya pernah ketemu satu orang di Bali dia bilang Ustaz aku didatang misionaris aku udah ajak masuk Kristen terus saya bilang sama dia mas mungkin dia pikir masih enggak punya agama maka mas diajak buktinya saya belum pernah ada orang aja saya masuk Kristen karena saya pakai imamah pakai sorban saya pakai gamis saya tunjukkan ke Islam saya jadi memang orang yang murtad itu bunda itu sebelum dia murtad hati dia memang sudah bukan didi Islam jadi saya enggak kaget melihat orang lock out maka saya bilang ada satu orang yang bilang ini ada yang tanya bang aku ini punya pacar non muslim aku mau nikahin dia terus tapi dia enggak mau masuk Islam gimana caranya biar bisa nikahin dia saya bilang kau keluar dari Islam kau ikut agama dia minimal berkurang satu Islam munafik minimal berkurang satu orang Islam yang tidak berkualitas di agama ini yang membuat malu Islam ya keluar saja Allah enggak perlu kamu oh jangan gitu bang jangan kau tanyakan hal itu masalah sederhana kau harus tanyakan kalau memang dia tidak mau masuk Islam tinggalkan dia karena Allah tidak ada cinta beda agama bagaimana kamu bilang cinta kepada satu orang yang akidahnya berbeda satu di surga satu di neraka gimana jadi kalau kamu memang ngotot untuk memilih dia ya tinggalkan agamamu pilih dia kalau dia enggak mau oh gitu bang jadi itu jadi kak hari ini memang orang yang mu'alaf pun sebetulnya dari dulu-dulu dia sudah cinta dengan Islam tinggal orang ngajak saja nah jadi kalau bunda mau tahu kalau datang di mana banyak orang masuk Islam udah masuk Kristen lebih banyak masuk Islam sekarang di Eropa di Eropa di Amerika di Australia di mana-mana berbono-bono di tangan saya aja pribadi ini udah ribuan orang yang bersyahadat di Bali ribuan orang masuk Islam masya Allah ribuan orang saya belum pernah ngajak orang empat mata bicara masuk Islam dan dia tidak terima dikit banget dikit banget karena memang benar Islam is the truth Islam itu adalah sebuah hak agama yang hak sebuah kebenaran no doubt tidak bisa didebat kebenaran Islam temutlah tidak ada keraguan ini kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun tidak ada keraguan yang hitam sudah jelas hitamnya yang putih sudah jelas putihnya yang samar-samar suruh tinggalkan subahat nah jadi gak ada kak jadi kita gak usah menceritakan dakwah mereka mengkristankan orang Islam saya pernah dengar berita di satu kampung ya di Sumatera Barat ada berita satu kampung dimurtadkan beritanya masuk di media ada bagi-bagi ini saya datang ke kampung itu kak bunda saya datang saya temui kepala kampungnya coba data mana orang-orang yang masuk Kristen terus kamu bilang gila ustaz jadi ada berita satu kampung masuk Islam masuk Kristen di Sumatera Barat di Pariaman tempatnya saya datang ke kampung saya temui kepala desanya waktu itu gempa betul gak berita ini orang kampung ini masuk Kristen murtad semua berjamaah dia bilang itu fitnah ustaz memang mereka datang memberi bantuan sambil menyebarkan injil tapi bantunya kami ambil karena kami lapar kami perlu injilnya kami buang jadi gak ada itu agama gak bisa dipaksakan agama gak bisa direkayasa cinta gak bisa direkayasa orang kalau mau disuruh murtad ditembak kepalanya pun dia gak akan tinggalkan Islam begitu juga sebaliknya orang disuruh masuk Islam dipaksa gak bisa ini mutlak hidayah itu in the hand of Allah hidayah itu dalam genggaman Allah siapa yang akan Allah berhidayah siapa yang akan Allah sesatkan itu memang udah jelas dia usah heran ada orang murtad ada bang itu si fulan murtad ya biarin aja doain aja lah mudah-mudahan di akhir hayatnya dia bisa masuk Islam dia kembali kepada Allah kita gak pernah tahu akhir perjalanan hidup seseorang jadi kita gak bisa jadi hakim di dunia hari ini yang menentang-mentang Islam mudah-mudahan dia seperti Abu Sufyan radiyallahu'an awalnya memerangin Nabi akhirnya masuk Islam kita doakan hidayah saja setiap malam tersebut namanya kita doakan hidayah ya Allah berilah hidayah-hidayah ya Allah kasihan ya Allah dia sudah lapar dia sudah mujahadah gak kawin di dunia nanti harus tersisa lagi di akhirat dia sudah berpuasa bermujahadah dan Sina Umar pernah menangis melihat seorang rahib menangis terseduh-seduh kenapa ya menangis aku melihat dia begitu banyak mengekalkan nafsunya di dunia dia berpuasa dia tidak menikah dia buat hal-hal yang betul-betul berbuat hal baik tapi nanti di akhirat dia harus tersiksa maka Sina Umar ajak dia masuk Islam dia katakan hai umar aku sudah beragama di depan orang itu Sina Umar angkat tangan ya Allah saksikan oleh engkau ya Allah Umar sudah mengajak dia masuk Islam dia tidak mau jadi tugas kita hanya menyampaikan agama ke telinga mereka Tugas Allah yang mengesankan hidayah ke hati-hati mereka Nabi-Nabi pun tak mampu meyakinkan istrinya Nabi Nuh tak mampu meyakinkan anak istrinya Nabi Lut tak mampu meyakinkan istrinya Rasulullah tidak mampu meyakinkan pamannya Nabi Ibrahim tak mampu memberi daya ayah ibunya sampai mati tidak dapat di daya jadi siapa kita yang bisa beri daya tugas kita cuma berda'wah saja tugas kita cuma sampaikan dengan mahabah dengan kasih sayang dia you like ok I love you if you don't like I don't care you go your way I go my way kayak gitu kak ini kita gak usah hina agama mereka satu lagi ustad satu lagi mohon maaf satu lagi teman-teman ya mohon maaf nah gini ustad kalau saya misalnya nih saya di tempat Kristen nih komal-komal Kristen saya di bawah tuh nyima ya nyima ustad di bawah tuh sakit hati nih ustad kalau karena apa ya mereka bahas itu Rasulullah atau Allah subhanahu wa ta'ala mereka hujat mengatakan pedopila segala macam menyatakan cabulah bunda nah apa yang harus aku lakukan ustad silahkan jangan didengarkan bunda jangan masuk disana doakan hidayah saja saya sering ngintip tapi kalau kita terpancing bunda malah kita jadi gak usah kita jangan hina agama mereka kita akan sakit agama kita dihina maka kita jangan hina agama mereka kalau mereka hina agama di depan kita di depanku dihina Nabi Muhammad lepas kepalanya kurang ajar dia berani cuma di sosial media itu fake-fake account aja gak bisa kata Bu Hamka kalau agama mau dinistakan oleh orang dan kamu diam saja ganti baju dengan kain kafan caranya satu kita jangan hina kita gak seperti lebah gak cari musuh kalau ada musuh kita jangan lari jadi kita tidak mencari musuh kadang-kadang bunda untuk untuk memasukkan sesuatu kita perlu dengan 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 sedikit kekerasan kekerasan maksudnya kita paksa dia masuk surga dengan menyeret dia masuk surga makanya beberapa kali terjadi peperangan dulu itu dakwah kan itu peperangan bukan dengan kebencian peperangan dengan cinta karena Nabi ingin paksa orang-orang itu masuk surga tapi mereka gak mau yaudah gak mau gak apa-apa ada ayatnya lakum dinukum waliyadid untukmu agamamu untukmu agamamu jadi Kak di depanku langsung-langsung belum pernah ada orang yang menghina Rasulullah di depanku langsung Kak tapi kalau di sosial media mereka punya fake account kalau ada akun aslinya bunda orang yang menghina Rasulullah bunda screenshot bunda screenshot akun itu siapa yang menghina Rasulullah s.a.w siapa yang menghina Allah siapa yang menghina Islam bunda screenshot akunnya nanti malam kita temui dia kita punya buiga yang kuat nanti malam kita cari dia bunda siap ustad screenshot Siapa bajingan-bajingan yang menghina Rasulullah Siapa yang menghina Allah Siapa yang menghina Islam Itu kenapa salah Siapa pernah ada satu orang yang menghina agama Kita cari Kita cari sampai dapat Kita bukan mau hajar dia Tapi kita mau jelaskan duduk akan baik-baik Kita mau pelu dia, bahkan ada yang masuk Islam Saya bercanda-bercanda Jangan kau bercanda dengan agama orang Karena orang Islam Kita lebih mencintai Allah dan Rasul Yang melibih diri kita sendiri Kemarin kita ada satu cafe Dia coba-coba bikin nama Muhammad Tutup hari itu juga bunda Tiga hari waktunya, tutup langsung Satu Indonesia tutup Jadi orang Islam ini sebut dia gak sholat Dia masih mabuk, dia masih zina, dia masih macam-macam Tapi kalau agamanya dihina Beda dengan agama lain Mungkin Tuhan mereka, Nabi mereka Mereka menjadikan bercandaan di Hollywood Mereka menjadikan ejek-ejekan Dibikin gambar-gambar yang Dikeluarkan isi perutnya Macam-macam dia tertawa aja sambil menikmati karya seni itu katanya Tapi Rasulullah selesai mencoba aja bikin karikatur Nabi Itu semua duta besar dibakar Yang seperti dia Mana luta yang coba-coba bikin lomba Jangan menghina agama Islam Jangan menghina Kita tidak cari lawan Oke, mohon maaf Ustaz saya potong Jangan memulai ya Kita jangan memulai Oke, mohon maaf Ustaz saya potong Kami disini diskusi Tidak pernah di luar mulai Mereka di luar Ustaz tau gak Nabi kita dibilang apa sama mereka Bilang apa? Pedrofil Coba Screenshot nama orang itu Kita laporkan di ke polisi Gimana kita gak marah ya Tuh, Nabi kita dibilang Pedrofil Siapapun akunnya Siapapun orangnya yang menghina Rasulullah selesai Dalam debat-debat agama Menghina Islam Screenshot akunnya Kita buat laporan resmi ke polisian Pasti polisi akan tangkap dia Karena itu sudah melanggar hukum Kita gak boleh Kita tidak boleh menyebarkan agama Kepada orang yang sudah beragama Saya tidak disini tidak mengajar Datang disini belajar Kita belajar semua sama Memaksa gak boleh Makanya kita gak boleh menghina Tuhan-Tuhan mereka Kata Allah Jangan hina agama mereka Maka saya ingatkan tadi bunda Kalau berdebat jangan emosi Nanti mereka akan balas lagi Nah, kalau kami ini Ustadz tidak pernah menghina Tuhan mereka Justru kami ingin mengatakan Nah, seperti kalau misalnya Saya katakannya menghujat Mengenai Tuhannya menyusui Itu ada tertulis di dalam Bible-nya Jadi kalau dia tidak mau Saya katakan begitu Seharusnya dihapus dong Bible-nya Iya kan Seharusnya Bible-nya dihapus Jangan salahkan saya Dapat dia berita di Nibanandar Ya Allah lagi tidur Rupanya Nandar Jadi gitu bunda Aku cuma begini satu aja Gak apa-apa kita berdebat semacam ini Tapi dengan cinta Berdebat dengan kasih sayang Berdebat dengan penuh mahabah Ustadz, kalau aku berdebatnya Kakek kasih sayang Ntar dikiraku gatel Ustadz Maksudnya jangan pakai monyet Bunda itu membonya kamu turun Biasa tuh Gaya orang Medan kan kayak gitu Kalau udah kesel Nanti bukan iman Dia yang naik Darah dia yang naik Darah dia yang naik Terpancing Rusu nanti Jangan kak Kita damai bersama Kalau kita bisa berkasih sayang Dalam persamaan itu biasa Tapi dalam perbedaan Kita bisa berkasih sayang Gimana nya ke bunda Kita hati-hati Kalau mereka datang baik-baik Saya baik-baik Ustadz Tapi kalau mereka datang Rusu Ini ada Kristen Ada Mar Ini Kristen Victor Nah mereka kan baik-baik kan Kita pun baik kan Malah mendengar Ustadz Rama Ngapain kita turunkan Kalau mereka baik Betul tidak? Betul bunda Nah ini Victor Ini Kristen Mar Kristen Itu orang ini semua Merindukan Semua orang pengen bahagia Pengen selamat Mencari kebenaran Kita ini kan sama-sama Sekali hidup di dunia bunda Kita ini kan gak punya Banyak pengalaman Kita pun gak tahu Yang benar Yang salah tuban Yang mana Kecuali kita belajar kan Ya Ya dulu aku sebelum Menemukan Islam Aku udah ganti-ganti Banyak agama bunda Di Bali Kalau saya Cuman satu aja Ustadz Aku kadang-kadang Nyembah pon Kadang-kadang nyembah setan Kadang-kadang nyembah perempuan Macam-macam dulu Sebelum agama Berarti Ustadz ini Yang diambang kematian Bukannya Jadi akhirnya bunda Akhirnya Akhirnya Allah Allah jumpakan Tapi satu hal Kembali lagi ke awal tadi Seluruh Ruh manusia Seluruh jiwa manusia Yang hidup di dunia Semua pernah Mengenal Allah Dimana Di alam ruh Kalau mereka tidak mengakui Allah sebagai Tuhan Tidak dihembuskan Ruhnya ke dalam rahim ibunya Betul Cuman ketika manusia Terlahir ke dunia Allah menggaibkan dirinya Bersembunyi Di balik matahari Banyak orang melihat Matahari Dia sembah matahari Dia bikin matahari Tuhan Sampai hari ini masih ada Satu kaum Satu negara Menyembah matahari Bunda Bukannya menyembah manusia Dia lihat lagi Gunung Memberikan manfaat Banyak Gunungnya meletus Dia sembah gunung Dia berikan sesajan ke gunung Dilihat laut Dilihat laut Beri manfaat Dia sembah laut Dilihat sapi Sapi menyusul dengan sapi Sampai mati Dengan ibu cuma dua tahun Kita harus lebih memuliakan Sapi melibih ibu Diambil teh sapi Digoreskan di kepalanya Sampai hari ini masih ada Orang-orang yang begitu Bunda Maka datanglah dakwah Nabi-Nabi yang menceritakan Allah yang menciptakan matahari Cahaya bukan milik matahari Cahaya milik Allah Ya Allah mampu beri cahaya Tanpa matahari Nabi Musa A.S. Moses Itu mengapitkan tangannya Kegetianya Lalu dari tangan Nabi Musa Keluar cahaya berkilau Seperti matahari Kita harus pahami itu Ada yang tinggal di pinggir laut Dia sembah laut Dikasih larung laut Macam-macam Ada yang ditinggalkan warisan Nenek moyangnya Disembah arwah Nenek moyangnya Disembah taruh foto Kakek moyangnya Dia sunjuk-sunjuk di depan Di depan Nenek moyangnya Nah ini kejahilan Bunda Oh Ustaz Untung aku ingat Ustaz Tadi ada pertanyaan dari Oten Mengenai surat Anahal ya 51 Ustaz Boleh dijelasin Ustaz Apa itu surat apa itu Tentang apa itu kak? Anahal 51 Coba bacakan artinya Aku gak buka pula gimana Aku juga gak hafal Quran Bunda Itu biar Nanti Ustaz Tandar yang jelaskan Aku bagian-bagian Kebesaran Allah aja Oke oke Itu mesti ulama Yang menjelaskan tafsir Ingat ya Orang untuk menafsirkan Al-Quran Dia mesti memahami 13 cabang jenis ilmu Gak semua orang bisa Menafsirkan Al-Quran Seperti orang-orang Agamali Menafsirkan kitabnya Suka-sukanya dia Kita untuk menafsirkan Al-Quran Mesti ulama Ahli tafsir Ahli na'u Saharaf semuanya Anahal berapa bunda? Mohon ma'u 5-1 5-1 Yang Ada kata dianya Dia mengatakan bahwa Allah kita dua disitu Bismillahirrahmanirrahim Artinya Dan Allah berfirman Janganlah kamu menyembah dua Tuhan Hanyalah dia Tuhan yang Maha Esa Maka hendaklah kepada aku Saja kamu takut Maka hendaklah kepada aku Saja kamu takut Pertanyaan yang mengenai dia itu Ustaz Dia Hanya kepada Dia Itu kan Dan hanya kepada Aku takut Dia kan ada dua itu Katanya Ustaz Dia dan aku itu Bunda suruh dia masuk Islam dulu Baru belajar Al-Quran Susah Ceritakan keindahan kepada orang buta Itu susah bunda Hahaha Betul Udahlah Udahlah Pokoknya Kalau kalian bukan Orang Islam Gak usah bahas-bahasa agama Islam Ya udahlah Kalau Benuju ke menurutku Sebetulnya aku pernah tegur juga Kan Bukan Tapi Ahlinya disana Dia belajar Dia belajar tentang kitab-kitab itu Bahkan bahasa Bahasa Hebrew Bahasa Yunani Dia belajar Ya udahlah silahkan Kalau ahli Tapi kalau bukan ahli Jangan Nanti pasti salah tafsir Jadi kesalahan Jadi kesalahan umat Islam Hari ini dua bunda Yang pertama salah tafsir Yang kedua salah timing Salah tafsir Salah timing Begitu Salah rum Weh Blunder kenapa Sebelah Jadi gini deh Yang jelas sih Sekarang deh kalian Semua login dulu ya Yang mau login Ikuti saya Ashadu Allah Sebelah ikut sebelah Sebelah ikut sebelah Bismillah Sebelah kamu ikut Belan-belan dah mati Mempajamkan matamu ya Ashadu Allah Ilaha Illallah Wa ashadu Anna Muhammadan Rasulullah Welcome Tidur saja Nggak ngomong dari tadi Saya mau komentari Sedikit masalah Anah kelima satu itu ya Terima kasih Ustaz Derry Ya ya Gimana komentar Gimana Sedikit saya komentari Mengenai Anah kelima satu itu Bukan berarti Allah itu ada dua Al-Quran itu kan Konteknya itu Seperti mendikte Mengajari Gitu loh Ya misalnya Seorang guru Berkata kepada Muridnya Anak-anak Setiap ibu datang Pagi-pagi Katakan Selamat pagi Bu guru Nah bukan berarti Bu gurunya dua Bukan seperti itu Jadi Kalimat Al-Quran itu Sifatnya itu Mendikte Mengajari Nah disini Allah itu Mengajari Nabi Muhammad Melalui Malaika Jibril Disuruh Mengatakan Disuruh Meyakini Janganlah kamu menyembah Dua Tuhan Hanya dialah Tuhan yang Maha Esa Maka hendaklah Maka hendaklah Kepadaku Saja Kamu Takut Ini Mengajari Supaya Manusia itu Tahu Bapak Tuhan Itu Hanya Allah Saja Maka yang Digunakan Kata dia Nabi Muhammad Disuruh Menirukan Usapan itu Bunda Disini Jangan ringan-ringan Aja Pembisaran Jangan Kita gak usah Menjelaskan Tafsir Ayat Kecuali Memang Ahli Tafsir Mufasir Ulama Usa Abdul Somad Usa Adi Hidayat Kalau saya Bukan Ustadz Teman-teman Kalian Mungkin Mungkin Menganal Orang Mungkin Mungkin Ustadz Sebagai Doa Saja Saya Ini Anak Band Saya Pelukis Anak Band Musisi Anak Metal Jadi Tapi Saya Muslim Saya Berdakwa Saya Cinta Sama Allah Cinta Sama Rasulullah Cinta Sama Yesus Cinta Sama Ibu Nabi Nabi Itu Jelas Jadi Kalian Jangan Salah Paham Kalau Nanya Yang Beran-beran Saya Pasti Jawabnya Gak Tahu Memang Gak Tahu Memang Bodoh Jangan Sosok Tahu Hari Banyak Orang Gak Tahu Sosok Tahu Dia Bahasa Yang Agama Lain Sosok Menafsirkan Al-Quran Saya Geli Dengarnya Dia Baca Surat Al-Quran Al-Quran Salah Bacanya Salah Terjamah Salah Terus Dia Berkutbah Di Agama Mereka Sekarang Mereka Mengerti Al-Quran Ini Jahat Ini Jahat Gak Boleh Gak Teman Teman Tolong Agama Lain Kalian Jangan Sosok Jadi Al-Quran Bahkan Orang Islam Sendiri Yang Tidak Menguasai 13 Ilmu Tadi Semuanya Ilmu Mantik Ilmu Balaga Semuanya Semuanya Banyak Jenis Ilmunya Ilmu Tafsir Al-Quran Kalau Gak Bisa Memahami Itu Jangan Menafsirkan Pasti Salah Tafsir Kalaupun Betul Tafsirnya Kita Salah Karena Kita Bukanlah Orang Yang Ahli Tapi Kita Berusaha Menjelaskan Akan Kita Ahli Jadi Teman Teman Sekalian Sudah Sekarang Yang Muslim Perkoko Akidah Kalian Yang Agama Agama Lain Kalian Pelajari Agama Kalian Sungguh Dengarkan Kelima Saya Pasti Pasti Kalian Temukan Kebenaran Islam Kalian Pelajari Kitab Kalian Apapun Agama Kalian Pelajari Kitab Kalian Nanti Akan Ketemu Satu Saat Dunia Allah Terunkan Bukan Sebagai Nabi Tapi Sebagai Umat Rasulullah Salaam Maka Nanti Dia akan Memberitahu Seluruh Followers Seluruh Pengikutnya Aku Bukan Tuhan Jangan Sembah Aku Maka Seluruh Orang Kristen Nanti Insya Allah Akan Masuk Islam Semua Akan Masuk Islam Semua Asyadu Allah Ilaha In Allah Wa Asyadu Allah 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 Akbar Allah Akbar Karena Memang Di dalam Al-Quran Juga Pernasih Baca Akan Banyak Orang Masuk Islam Nanti Udah Sekarang Udah Terbukti Bunda Aku Udah Ribuan Muda Yang Aku Islam Muda Alhamdulillah Aku Yang Bukan Ustadz Yang Bukan Siapa Siapa Yang Ribuan Orang Yang Bersyahadat Tiktok 42 Orang Di Tiktok Yang Bersyahadat Masya Allah 42 Orang Ustadz Ustadz Sudah Sebegitu Tingginya Ilmunya Ustadz Masih Belum Mengaku Ustadz Masya Allah Memang Bukan Ustadz Bunda Aku Itu Bukan Tamatan Pesantren Tapi Untuk Menjadi Seorang Ustadz Itu Bukan Harus Tamatan Pesantren Aku Sekolah Di Pesantren Gak Mesti Ustadz Ya Masih Banyak Belajar Ustadz Sugi Tolong Diangkat Itu Telepon Dari Saya Ustadz Sugi Ya Karena Saya Alhamdulillah Ustadz Saya Sekolahkan Anak Di Pesantren Karena Saya Fakir Ilmu Yang Memanggil Ustadz Silahkan Yang Memanggil Ada yang Manggil Kiyai Silahkan Maulana Silahkan Ada yang Memanggil Derder Aja Silahkan Ada yang Manggil Udah Ada yang Manggil Abi Ada yang Manggil Semua Pret Tina Kenapa Ada masalah Dengan Dengan Darimu Iyalah Ustadz Gitulah Mereka Ustadz Memang Tidak Jahat Ya kita Bilihat dari kolom komentar Gak semua orang baik Gak semua orang hatinya bersih Bunda Baik orang Islam sendiri Baik orang non muslim Orang Islam yang baik ada Yang jahat ada Orang Kristen yang baik ada Yang jahat ada Nah jadi di masa setiap agama Selalu ada orang Orang itunya Bunda Cuman itulah Yang penting itu kita Akhlak Kita jangan jahat Kita jangan Kita jangan Mulai menghina agama orang Kita jangan mulai Mengukul orang Anjing menggonggong Jangan digonggong balik Mestinya Kalau digigit anjing Jangan digigit balik Tapi mohon maaf Mohon maaf Yang bilang Pret itu Kristen itu Ustadz Jangan-jangan jadi orang jahat Jadi aku Yaudah lah Pokoknya sekarang Bunda Kalau kita digigit anjing Gak usah digigit balik Cukup lempar Ya enggak lah Ustadz Orang najis Gimana sih Tapi Bunda Lempar dengan bunga saja Nah Aku habis Males aku Aku mau lempar Mala pokoknya lah Kata Ustadz Dikasih tau sekali Nah Dua kali Tiga kali Ketiga kalinya Lempar sama Dari tadi Dari tadi Dari tadi Aku nyanyi Oh Beraja Beraja Bana Ustadz Iya Iya Dimana Kampung di Padang Tinggi Bang Nandar Mana suaranya Bang Nandar Ya Allah Nandar Woy Nandar Silahkan nyanyi Ustadz Nyanyi Ustadz Kita nyima Masya Allah Nandar Mungkin di koma lain Tempat lain Depan siapa dia Masya Allah Ustadz Collab Yuk Kapan-kapan Ustadz Aku bisa nge-rap loh Oh ya Aku nyanyi aja lah ya Nyanyi-nyanyi Aku rekam dulu Sahabat Janganlah bersedih Atas Ya Allah Menyanyi lagu apa nih Yang itu Tustad yang Walaupun Hidup Seribu Tahun Bila tak Sembayang Apa Gunanya Walaupun Hidup Lagu 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 Sampai Manusia Ayah Bersyukur Sepi budaya Oleh dunia Yang Panah Bagai Sempat Tujian Bagi kita Dunia Semua Utara Akhirat Selama Lamanya Orang Kaya Mati Orang Miskin Mati Jaman Mati Diam Buda Dunia Yang Dijari Gak Ada Yang Gak 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 Berjara Iman Iman Lebih Penting Daripada Dujih Dibadah Daraan Satu Orang Mati Dua 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 Wajib Usahakan Iman Kita Bagaimana Jangan Jadi Dua 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 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya